Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody, how are you today? Today we will study on chapter 1 about I am 9 years old Kalian buka halaman 2 dan 3, Bapak akan jelaskan sedikit Kita hari ini akan belajar tentang nama-nama hari dan nama-nama bulan in English The first one is days We have 7 days in a week Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Untuk masing-masing artinya kalian bisa lihat sendiri ya Kita lanjut lagi di the name of months in a year We have 12 months in a year They are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December Untuk terjemahannya kalian bisa lihat sendiri ya And then in task 2, halaman 3 Kalian lihat di bawahnya Listen carefully and repeat it Bapak akan bacakan Number 1 He is 11 years old on June Artinya dia berumur 11 tahun di bulan Juni Number 2 My brother is 15 years old on September Kakakku berumur 15 tahun di bulan September Number 3 He is 9 years old on December Dia berumur 9 tahun di bulan December Number 4 You are 8 years old on February Kamu berumur 8 tahun di bulan Februari Kalian lihat di kotaknya situ ada tulisan angka 11 Dengan garis miring June Nama-nama bulannya ya June, September, December, February Nah, angka 11 dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan 11 15, 15, 9, 9, 8, 8 Lalu tinggal ditulis lagi di sebelah Setelah nama angka tersebut Tulislah nama bulannya Nah, itu juga yang akan kalian kerjakan di task 3 nanti ya Buka halaman 3, halaman 3 Di task 3 Listening task 3 Listen carefully and complete the blank spaces Cara mengerjakannya bagaimana? Kalian tinggal tulis saja Nama-nama angka dalam bahasa Inggris ke titik-titiknya itu Untuk bulan-bulannya sudah ditulis Tinggal angkanya saja nama-namanya ya Jadi kalian tunggu Tulis angka 8 bahasa Inggrisnya apa Angka 6 Angka 12 Angka 30 bahasa Inggrisnya apa Tulis di situ Kerjakan di LKS Speaking task 2 Kalian buka di halaman 4 Halaman 4 Task to complete the following sentences based on the example Jadi contohnya ada di atasnya situ Yang ini contohnya Buka halaman 4 ya My name is Sheila I am 6 years old My birthday is on September Itu contohnya Nah, bagaimana cara penulisannya Di situ number 1 Ada angka 5 Lalu garis miring October Maka kalian tinggal tulis Tinggal tulis Angka dan bulannya Dan kalimatnya Mengikuti contoh yang di atas Lupa contohkan 1 Sisanya kalian kerjakan sendiri ya My name is number 1 Number 1 My name is Rudy I am 5 years old My birthday is on October Sama halnya dengan Nomor 2 My name is Bulandari I am Titik titik 15 bahasa Inggrisnya apa Years old Titik My birthday is on Titik titik Bulannya ini apa? Bulannya Juli ya Maka tulis bulan Juli Kalian tinggal tulis saja contohnya Tulis seperti di contoh Itu contohnya ada di situ jelas ya Tinggal tulis saja Letak Angka Sama bulannya dimana Itu Paham ya? Oke So we have 2 test Today Listening test 3 And speaking test 2 Itu I think that's it And thank you very much We see you next week Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!